Sosok Syarini di mata tetangga, orang sini udah gak mau tau lah Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis Indonesia, Syarini merupakan salah satu artis yang sering menyedot perhatian publik Syarini dikenal sebagai salah satu artis yang tajir melintir Setelah menikah dengan Reino Barak, Syarini lebih memilih fokus berumah tangga Meski begitu, kesan glamour tak pernah lepas dari dirinya Penampilan glamour tersebutlah yang membuat Syarini menjadi pusat perhatian Terkenal sebagai artis tajir, begini kesaksian tetangga istri Reino Barak itu Nama penyanyi Syarini memang sudah tidak asing lagi di telinga Penampilannya yang serba glamour membuat Syarini sering jadi pusat perhatian Kekayaan Syarini disebut-sebut tembus hingga 208 miliar rupiah Dan kini sudah dinikahi pengusaha tajir Namun beberapa waktu lalu, tetangga Syarini malah beberkan fakta mengejutkan Kira-kira fakta mengejutkan apa yang dibeberkan tetangga Syarini Saat media menyambangi kediaman Syarini, wajah warga tampak berubah mendengar nama tersebut Bahkan tanya satu, banyak yang memberikan respon tak dirugat setiap pertanyaan terkait Syarini Bahkan beberapa dari mereka memilih tidak ingin tahu soal kehidupan artis yang gemar berpenampilan glamour itu Aduh gak mau tahulah soal depannya Syarini gak tahu ya maaf kata seorang tetangga Syarini dengan wajah masam Ada pula yang menjawab dengan nada kurang nyaman Gimana ya orang sini udah gak mau tahulah kita mah udah gak mau Namun berbeda dengan orang tua Syarini, mereka berdua justru dikenal tetangga sebagai sosok yang baik Ibunya malah baik dia kata seorang tetangga Lalu tampil harmonis Syarini justru ketakutan Reino Barak akan risih karena kelakuannya ini Aku mendidik hatiku Kehidupan rumah tangga Syarini dan Reino Barak terlihat harmonis Namun nyatanya Syarini sempat ketakutan Reino Barak merasa risih padanya Hal ini lantaran kesan manja yang selama ini terlihat dari Syarini Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut dan sempat takut sifatnya ini Menjadi bumerang sendiri bagi rumah tangganya Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek Namun ada kalanya tingkah manja Syarini ini memberikan keuntungan saat menghadapi Reino Barak Namanya bangun rumah tangga Syarini dan Reino paham betul pasti ada naik turunnya Terlebih lagi usia pernikahan Syarini dan Reino Barak yang baru menginjak 2 tahun terbilang masih begitu muda Sebagai seorang istri Syarini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam Itu sebabnya Syarini yang notabene karakter aslinya manja Tak mungkin bisa suamanya bermanja-manja dengan Reino Barak Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda dengannya Tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya Mau tidak mau Syarini berusaha mengontrol sifat manjanya dan menggunakannya di saat-saat yang tepat Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya jijik atau risih jika rusak Hadapi sikap manjanya setiap hari Aku mendidik hatiku setiap hari misalkan lagi terlalu manja lalu suamiku kurang bisa Oh iya gak bisa ini ya aku pokoknya harus cundon Semua karena awah jadi gak ada berantem gak ada apa ungkap Syarini Meski begitu bukan berarti Syarini tak menjadi dirinya sendiri Jika timingnya tepat Syarini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini saat sang suami tengah emosi Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syarini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai ciri khasnya Menariknya tiap kali Syarini melakukan ini Reino Barak tak pernah emosi berlarut-larut Sayang itu tadi marah bukan sayang nadaku tinggi ya Oh kirain aku dimarahin kan kadang dipikir gitu nadanya tinggi Kok kayaknya tadi menirukan Reino ucap Syarini Image Reino Barak tercoreng viral suami Syarini diduga menerima jamuan segelas wind dalam sebuah acara Sebuah unggahan viral menunjukkan Reino Barak memegang gelas yang netizen duga berisi wind Meski bukan dari kalangan selebriti Reino Barak kerap mendapat sorotan Lantaran statusnya merupakan suami dari artis Syarini Bahkan bukan hanya sejak menikah dengan Syarini Pria yang dikenal sebagai pengusaha itu menuai sorotan Nama Reino Barak sudah cukup lama dikenal Lantaran sempat menjalin hubungan Asmara dengan Luna Maya 5 tahun lamanya Setelah kandas dengan Luna Maya dan memutuskan menikahi Syarini Sosok Reino Barak pun tetap tak lepas dari sorotan publik Sayangnya dalam salah satu momen Reino Barak menghadiri sebuah acara Malah menuai pandangan negatif Seperti diketahui selama ini Reino Barak lekat dengan image pria kalem dan juga alim Namun dalam salah satu momen yang dibagikan akun gosip Reino Barak terekam menggenggam sebuah gelas diduga berisi wind Melansir banjar mesin post sebuah video yang beredar di akun gosip Syarini dan Reino Barak tampak sedang menikmati momen kalah berdiri Di depan panggung Keduanya sesekali tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan Untuk mengikuti aluran musik yang dibawakan secara live Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino Suami Syarini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap Netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barak Saat menghadiri pesta tersebut Mereka menduga Reino sedang meminum segelas anggur merah atau wind Wind dikenal sebagai minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi jus buah anggur Netizen pun menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino Apalagi ia selama ini identik dengan image religius Dalam unggahan tersebut netizen memberikan beragam komentar Terhadap minuman Reino Barak yang ada yang membela ada juga yang sok Siat tahu suami Syahrini meminum minuman itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!